Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas 2019 mulainya apa tuh diterani penyakit disitu dia nanti kalau penyakit menular ya demam berdarah, diaris, segala macam itu biasa seperti itu Ponidi juga menjelaskan sebenarnya di saat curah hujan tinggi akan dibarengi terjadinya peningkatan penyakit ikutan seperti demam berdarah namun dalam 2 tahun keadaan itu susah diprediksi dia menjelaskan meningkatnya kasus demam berdarah terjadi di saat peralihan dari musim kemarau ke awal musim hujan memang, kalau secara epidemiologi demam berdarah kan itu lebih kebanyakan muncul itu di akhir musim kemarau awal musim hujan kenapa? itu terkait dengan perilaku masyarakat itu kan kalau di musim kemarau dia menggunakan air air hujan lah ya, air hujan yang disimpannya selama musim hujan baik dalam tempayan, dalam penampungan air atau begitu setelah begitu habis dipakai di musim kemarau biasanya di tempayan itu kan masih masih tersisa air dikit saat awal musim hujan perilaku masyarakat itu sering membuka pasti membuka tutup tempayan supaya air hujan masuk nah disitulah saat bersarangi nyamuk masuknya nyamuk ke tempayan misalnya itu karena nyamuk Aedes aegypti itu tidak bersarang di sungai tidak bersarang di kolom tidak bersarang di seloka dia bersarangi pasti di tempat-tempat yang tidak berhubungan langsung dengan tanah dan bersih pak ya bersih kepala bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas ponidi mengingatkan masyarakat agar menutup rapat tempat penampungan air mereka karena nyamuk demam berdarah berkembang biak di tempat air bersih yang selama ini digunakan oleh warga Tim Liputan CXMTV mengembarkan